assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel joyo the explorer channel oke sahabat semuanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah referensi cara memutuskan bagaimana kalau teman-teman semua ingin memiliki kendaraan kendaraan yang sudah berumur tentunya ini terkait mungkin karena dana dana yang mepet dana terbatas atau memang karena cinta kalau udah cinta beda lagi kalau udah cinta itu nanti udah nggak ada pertimbangan apapun kalau udah cinta ya cinta saja nggak udah nggak bisa diperdebatkan cinta sudah selesai tapi kalau kalian itu pengen memiliki kendaraan atas dasar wah budgetnya yang murah tentunya dengan kendaraan tua maka beberapa pertimbangan ini harus dipikirkan nah ini terkait dengan nanti bagaimana ke depan merawatnya mudah atau tidak ya kemudian bagaimana nanti untuk apa digunakan sehari-hari nah ini yang akan menjadi penting jika kalian mau memilih kendaraan di era 80-an 90-an ya maka ini masuk area klasik tapi kalau 70 sana semakin ke 50-40 nah itu udah nanti unik dan antik ya Nah kalau semakin mudah tentunya semakin bagus tapi lagi-lagi yang namanya kendaraan itu mudah tidak bisa menjamin karena apa mudah kalau nggak dirawat itu akan sama aja akan sudah cepat rusak tua tapi dirawat dengan baik maka masih akan bisa dimanfaat dengan baik berfungsi dengan baik nah ini sebagai ilustrasi kalau ini mobil-mobil klasik antik jadi ini udah masuk untuk area hobi jadi enggak bisa diperbandingkan ya yang tadi got harganya 700 juta itu udah beda lagi nah saya akan memberikan pertimbangan kalau mobil itu mobil antara tahun 80-an 90-an maka kita harus tahu mobil itu yang telah merajai Indonesia yang pernah ber menjadi jawara penjualannya top banget di Indonesia saat itu nah itu yang akan dari dasar kita berarti mobil itu dulu laku keras temennya banyak kalau temannya banyak berarti dia akan disiapkan spare part nya dengan baik juga kalau spare part nya tersedia dengan baik berarti mobil-mobil tadi akan mudah dirawat karena spare part nya mudah didapatkan dan tentunya semakin banyak spare part nya semakin murah juga harga spare part nya oke kita tengok mobil apa saja yang pernah merajai di Indonesia dan kalau mau dipinang kalau mau dimiliki itu kedepannya akan lebih mudah dirawat oke kita mulai mulai dari yang pertama mobil di era 80-an yang pertama ini anak juragan tambang perkebunan di Sumatera atau Kalimantan cocok banget ya pasti naiknya Daihatsu High Line kalau sekarang sudah beralih ke yang double cabin ya Hilux dan teman-temannya mobil yang pernah merajai Indonesia di era 80-an yang kedua ini eksekutif muda dengan karir yang sukses dan menanjak ya pasti naiknya Mitsubishi Eternal keren ya bentuknya masih everlasting ini sampai sekarang pun masih masih enak dilihat dan enak digunakan yang berikutnya untuk anak muda yang hobi trek-trekan di malam hari pasti naiknya Toyota Toyota Starlet AP70 atau Honda Civic Wonder SP3 ini keren ya untuk hatchback dan ya anak muda dan menurut itu sangat keren naik ini dan ini sepertinya Honda menginspirasi Honda Brio ya ini kakeknya dulu yang Honda Civic Wonder ini sekarang di di apa update di upgrade ya menjadi model Brio ini isi maco ya untuk anak muda yang ngehits tampang kece biasanya sih naiknya Suzuki Jimny atau katana dan ini ya temen-temen temen-temen sampai sekarang pun masih terlihat kece temen-temen jadi ini kalau dipakai pun masih sangat keren ya pokoknya asal masih dirawat masih bisa berjalan dengan sehat normal saat ini pun dipakai ini masih sangat keren era 80-an keren banget sekarang pun di tahun 2024 ini masih keren banget temen-temen siapa yang punya Jimny atau katana silahkan tulis di kolom komentar kalian keren mobil kalian ya Nah ini nih tipikal mobil untuk anak orang kaya yang baik hati populer ganteng ya pasti ini kayak mobilnya Mas Boy selalu memilih BMW E30 318i dan ini sampai sekarang pun dipakai masih tampak keren ya temen-temen memang tampak sudah tampak tua tapi ini masih keren ya Pak ini dia yang bener-bener sejuta umat ya keluarga sukses bahagia pasti kemana-mana naiknya Toyota kicang super minibus ini sampai sekarang pun masih banyak sekali bersliwaran bahkan ini komunitasnya masih sangat kuat ya kicang ini mobil selanjutnya adalah Twin Camp Civic ya jadi ini tipikal untuk pekerja kantoran ya kalau tidak naik Civic Wonder ya Honda Civic LX SH4 Mitsubishi Lancer Toyota Corolla DX Toyota Corolla GL atau SE ya Toyota Twin Camp jadi ini cocok saat itu untuk mobil-mobil orang kantoran dan sampai sekarang pun ini kalau masih dirawat dengan bagus masih tampak agap ya yang punya mobil ini silahkan masuk ke kolom komentar juragan angkut yang mobilnya sering dipakai ibu-ibu harisan untuk membesuk tetangga pengajian ya mobilnya pasti Mitsubishi Colt L300 dan ini sampai sekarang pun masih masih membahanain ya masih buat angkut itu masih oke ya tenaganya luar biasa jadi karena ini pernah jaya kalau memiliki mobil ini maka rawatannya pun masih masih mudah ya teman-teman juragan angkut yang duitnya enggak sekeceng di atas ya pasti mobilnya ini Suzuki Cherry 1000 atau Cherry Bagong ya matbul si mata bulat sampai saat ini masih sangat banyak dan masih banyak yang sehat ya mobil ini teman-teman kalau kita bertemu di jalan-jalan masih sangat banyak berkliwuran dan masih banyak yang sehat ini nah kalau orang OKB orang kaya beneran ya mobilnya tuh ini Mercedes-Benz w123 alias Merci Tiger atau Mercedes-Benz w124 alias Merci Boxer ini mobilnya orang kaya kalau sekarang bisa nih kalian miliki harganya sudah nggak sengeri waktu keluar ya dan ini kalau dipakai saat ini masih sangat keren kalau poros kalian modifikasi saja karburatornya lihat di channel ku modifikasi karburatornya jangan pakai yang aslinya minumnya terlalu kenceng ya masih bisa digunakan tinggal nanti cek kaki-kakinya dan lain-lain nah ini tunggangannya menteri atau sekretaris kabrinet kemana-mana naiknya Volvo 740 GL wah ini mobilnya keren ya sampai saat ini masih keren teman-teman masih layak untuk dimiliki wah kalau ini agak minta ampun ya kalau sekarang kayak Rubicon ini ini tumpakan presiden ya tumpakannya orang-orang top ini Mercedes-Benz w461 G kelas hanya sekarang pun ini masih wow harganya teman-teman tapi kalau kalian beli ini dan naik ini kalian bener-bener sangat keren sangat keren ya mungkin kalian parkir berjejer dengan Rubicon kalian masih akan PD PD aja karena kalian senior dan si Rubicon Junior ya Oke teman-teman itulah tadi mobil-mobil yang pernah berjaya di tahun 80-90 dan kalau kalian miliki mobil-mobil tipe itu banyak temannya ya banyak temannya maka sparepartnya akan lebih mudah didapatkan dan kalau sparepartnya mudah maka merawatnya pun mudah karena mekanik secanggih apapun mau masang kalau benda yang dipasang sparepart itu nggak ada ya nggak bisa dikerjakan ya Oke ikuti terus Joyo The Explorer Channel jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh